Untuk memaknai pertemuan Jokowi dan Prabowo siang tadi, kita akan segera tersambung melalui sambungan telepon dengan pakar komunikasi politik Gun Gun Herianto. Selamat sore Mas Gun Gun. Selamat sore Rara. Ya Mas Gun Gun, pertemuan antara Jokowi dan juga Prabowo ini dianggap ataupun dinilai sebagai pijakan penting menuju rekonsiliasi setelah kemudian kita lihat bersama bagaimana kontestasi di Pilpres sangat sengit terjadi. Komentar Anda. Ya menurut saya ini momentum yang perlu diapresiasi, dihormati dan kemudian juga bisa kemudian menjadi jembatan ya proses-proses lain. Karena Mbak Rara sudah kita sama-sama ketahui bahwa ada ekspektasi yang sangat tinggi di masyarakat terkait dengan usainya kontestasi elektoral Pilpres 2019. Tahap seluruh tahapan sudah dilalui, mulai dari pencoblosan, rekapitulasi berjenjang, kemudian penetapan oleh KPU, perselitian hasil pemilu, dan polarisasi masih terus terjadi. Ini mengakibatkan pola hubungan sosial di masyarakat itu cukup terganggu. Dan saya pikir momentum tadi siang ketika Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu berjumpa, ini menjadi semacam waste. Sekaligus ini menjadi konteks dan pesan politik yang sangat baik, terutama bagi halayat luas yang memang menginginkan ada suasana lebih kondusif. Pak Jokowi akan dilantik mungkin 20 Oktober 2019, tetapi sebelum itu tentu membutuhkan para kondisi yang positif. Terutama terukter... Ya, tadi Anda mengatakan ini bagaikan oase. Nah, tadi kita juga sama-sama menyimak pernyataan dari Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo yang mengamini bahwa tidak ada lagi 01 dan 02, tidak ada lagi cebong dan kampret. Artinya ini seharusnya menjadi pesan yang sangat kuat, terutama bagi para pendukung, bagi akar rumput, untuk kembali bersilaturahmi, merajut kembali persaudaraan? Betul, ya. Ini pesan politik yang eksplisit. Tidak ada 01, tidak ada 02. Tidak ada name calling teknik propaganda cebong dan kampret. Begitu. Ini harus kemudian mendahulukan respect, goodwill, dan mutual understanding. Tiga kata kunci yang dibutuhkan dalam rekonsiliasi. Jadi, membangun respect karena nggak mungkin rekonsiliasi itu tanpa saling menghargai, menghormati. Dan kalau tidak ada goodwill untuk bertemu, misalnya di figur utama dan itu punya rembesan ke bawah, juga tidak mungkin rekonsiliasi itu dicapai. Dan yang paling rumit memang, dan membutuhkan pertemuan tidak hanya hari ini, tetapi juga pertemuan-pertemuan lain setelahnya, yaitu menciptakan hal yang ketiga, mutual understanding dan mutual benefit, keuntungan bersama dan pemahaman bersama. Begitu. Nah, kalau dalam konteks... Ya, silahkan Mas Gun. Ya, kalau dalam konteks simbolik, pertemuan hari ini kan menjadi simbol yang sangat kuat, dan bahkan mungkin menarik dibaca dalam pendekatan komunikasi. Contoh misalnya, pertama pemilihan tempat. MRT itu tentu public area. Kenapa tidak di insana? Ini menjadi hal yang pesan yang sangat kuat, bahwa semacam upaya untuk melebih mendekatkan elit itu dengan warga masyarakat. Kenapa? Karena tentu public area seperti MRT itu akan juga menyambungkan, bukan hanya elit, melainkan juga antusiasme yang ada di masyarakat. Terbukti dari, kalau kita perhatikan gambarnya hidup sekali kan semua teman-teman media, bahwa ada keinginan, ada antusiasme yang terekam oleh kamera media dari masyarakat yang kemudian melihat pertemuan Jokowi dan Pak Prabowo. Dan tentu itu akan langsung menjadi diskursus publik yang positif. Artinya apa? Resonansinya terjadi di situ. Halo? Ya, baik Mas Gun. Kita harapkan setelah pertemuan Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo ini memang bisa mengubur polarisasi di masyarakat yang telah terjadi pada saat kontestasi Pilpres 2019 kemarin. Mas Gun Gun Herianto, terima kasih telah berbincang bersama kami di Metro TV.